Hamba sahaya Sayyidina Umar Radian Law Anhu yang bernama Sayyidina Aslam Radian Law Anhu berkata Suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar Radian Law Anhu pergi ke Harroh Kawasan yang berbatu-batu terjal dekat Madinah Lalu terlihat nyala api di sebuah padang Sayyidina Umar Radian Law Anhu berkata Itu mungkin kafilah yang karena kemalaman tidak bisa sampai ke kota Mereka terpaksa menunggu di luar kota Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini Setibanya di sana tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek Wanita itu sedang merebus air dalam priuk di atas tungku yang menyala Sayyidina Umar Radian Law Anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat Dia bertanya mengapa anak-anak ini menangis Wanita itu menjawab mereka menangis karena menahan lapar Sayyidina Umar Radian Law Anhu bertanya apakah yang sedang engkau masak dalam priuk itu Dia menjawab priuk ini berisi air hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur Aku akan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Mengapa amirul mu'minin tidak memperhatikan kesusahanku Sayyidina Umar Radian Law Anhu pun menangis dan berkata Semoga Allah merahmatin Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu Jawabnya Dia pemimpin kami Maka seharusnya dia tahu keadaan kami Sayyidina Aslam Radian Law Anhu melanjutkan ceritanya Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah Ia mengambil sebuah karung Kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega dan beberapa lagi kepakaian Juga beberapa dirham yang diambil dari betul mal Setelah karung penuh Ia berkata kepadaku Wahai Aslam Letakkan karung ini di pundakku Aku menjawab Biarkan aku yang membawanya Ya amirul mu'minin Saud Sayyidina Umar Radian Law Anhu Tidak Letakkan saja di pundakku Dua tiga kali Aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa Ia berkata Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat Aku sendirinya akan memikulnya Aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kematadi Dan aku ikut bersamanya Setibanya di sana Ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk Lalu mengaduknya Dan ia sendiri yang menyalahkan tungkunya Sayyidina Aslam Radian Law Anhu melanjutkan ceritanya Lihat asap mengenai jambutnya yang lebat Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu Setelah kenyang Anak-anak itu bermain dengan riangnya Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya Wanita itu pun sangat senang Ia berkata Semoga Allah memberimu balasan yang baik Engkau lebih berhak menjadi halifah daripada Umar Untuk menyenangkan hati ibu tadi Sayyidina Umar Radian Law Anhu berkata Jika engkau pergi menemui halifah Engkau akan menjumpaiku di sana Lalu Sayyidina Umar Radian Law Anhu menjauh sedikit dari tempat tersebut Dan duduk di atas tanah agak lama Kemudian meninggalkan mereka Sayyidina Umar Radian Law Anhu berkata kepada Sayyidina Aslam Radian Law Anhu Aku tadi duduk di situ Sebagaimana aku telah melihat mereka menangis Aku ingin melihat mereka tertawa Semoga bermolat